Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara menggunakan efek hellstone Dan di sini kita akan mencoba membuat Objek seperti ini dengan menggunakan Efek hellstone Sebelum kita memulai membuat objek seperti ini Kita akan membahas Teknik dasarnya Bagaimana cara membuat efek hellstone Saya telah membuat seperti ini Agar bisa membuat efek hellstone Objek tersebut harus di-convert dulu menjadi Bibmap Nah, teknik meng-convert menjadi bibmap Itu sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya Nanti di sini akan saya bahas kembali Untuk menentukan besar dan kecilnya efek hellstone ini Tergantung dari DPI yang kita masukkan atau resolusi yang kita masukkan Semakin kecil resolusi yang kita masukkan Efeknya akan membuat titik hellstone ini menjadi besar seperti ini Nah, ini kan 100 DPI Ini 150 DPI mengecil sedikit Kalau 200 DPI mengecil lagi Ini dengan efek Gaussian Blur Poinnya 10 Ini masing-masing ini 10 Nanti hasilnya seperti ini Nah, jadi semakin besar DPI Semakin kecil efek hellstone yang akan tercipta Berikutnya kita akan membuat atau mempelajarin bagaimana cara membuat efek hellstone Saya punya gambar seperti ini Nah, ini saya mempunyai 3 buah objek seperti ini Pertama lingkaran dengan warna hitam Ini saya copy ke sini Langkah pertama adalah kita convert dulu menjadi bibmap Pilih objeknya Pilih bibmap, convert to bibmap Nah, ini resolusinya di sini Dimasukkan Semakin besar resolusi Semakin kecil efek Ininya Hellstone-nya Oke Saya di sini ambil yang 200 200 DPI Atau saya kecilkan lagi Menjadi 150 misalkan Oke Saya convert Color mode-nya RGB color 24 bit ya Pilihnya yang 24 bit Saya OK Nah, berikutnya Saya copy lagi ke sini Diblur Diblur Kenapa harus diblur? Nanti kalau diblur itu hasilnya pinggirnya ini kecil Baru membesar-membesar ke tengah Jadi seperti ini hasilnya Kalau diblur Jadi kalau tidak diblur tidak ada efek kecilnya ini Itu pengungsi blurnya Saya blur ya Bitmap Blur Gaussian blur Saya ambil yang 10 Misalkan Kita samakan saja semua nanti 10 10 Saya OK Nah, berikutnya Setelah itu Saya copy lagi di sini Nah, ini baru kita kasih efek Hellstone-nya Bitmap Color transform Hellstone Nah, ini hasilnya Ini yang tadi Convertnya yang 150 dpi Ini cahaya magenta yellow Dinolkan saja Ini dot radiusnya saya maksimal 10 Ini hasilnya seperti ini Yang ini caranya sama Ini saya copy ke sini Saya convert menjadi bitmap 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 Convert to bitmap Ini saya ambil misalkan 200 Lebih kecil Lebih kecil Hasilnya nanti Yang ini convertnya menjadi 200 Kita ubah menjadi 200 Oke Berikutnya ini Yang text Juga bisa dilakukan pada text Ini tadi pada Set atau object yang lain Ini saya convert menjadi Bitmap Bitmap Convert to bitmap Ini saya ambil 200 saja Kalau terlalu besar Ini apanya dotnya Nanti Tidak begitu jelas terbaca Ini textnya Atau kita ubah menjadi 250 Misalkan Oke Terus saya copy disini Saya blur Bitmap Blur Gaussian Blur 10 juga Sama kan Oke Baru bitmap Color Eh mohon map Copy dulu Biar kelihatan langkah-langkahnya Disini Bitmap Color transform Hellstone Nah ini hasilnya Ini dengan DPI 250 Ini dengan DPI 200 Ini dengan DPI Atau resolusi 150 Nah ini hasilnya Seperti ini Kalau misalkan Pingin dirubah Warnanya Pingin dirubah Saya Gue akan Seperti ini Pingin dirubah Dengan warna lain Misalkan Ini mau dirubah Dengan warna lain Atau ini mau dirubah Dengan warna lain Ini kita convert lagi Menjadi Bitmap Kita convert ulang Ini misalkan Ini misalkan Ini dulu lah Ini kita ambil Bitmap Saya keseksi Pilih objeknya Kalau seperti ini Tidak bisa diganti Warnanya Dirubah dulu caranya Bitmap Convert to Bitmap Nah ini Resolusinya kita Buat maksimal 300 Color modenya Kita ubah menjadi Black and white Ini baru kita Oke Nah disini kan ada Backgroundnya nih Ada background putihnya Nah Untuk menghilangkan Background putihnya ini Sebenarnya ini Feelnya Kalau ini Efek haltonenya ini Malah garisnya terbalik Dia Nah jadi Biar ini hilang Kliknya disini Malahan Disini Kalau Pada konsep Corel Mewarnain itu kan Klik kiri Pada warna Mewarnain Kalau mewarnain garis Itu klik kanan pada warna Tapi ini terbalik Dibalik Kalau kita menghapus Ini yang warna putihnya Itu kliknya Klik kiri pada tanda silang Klik kiri Nah ini Hilang Baru mewarnainya Klik kanan Klik kanan pada Pada warna Misalkan kita ambil warna disini Klik kanan Klik kanan Nah ini mewarnainya Begitu Ini juga sama Langkahnya mau diganti warna Ini juga mau diganti warna Sama Bipmap Convert to Bipmap Pilihnya ini Black and White 300 resolusinya Baru di oke Ini kan Baru klik kanan Klik kiri dulu Untuk menghilangkan garisnya Klik kiri Nah baru klik kanan pada warna Seperti ini Ini juga sama Bipmap Convert to Bipmap 300 resolusinya Color modenya Black and White Satu bit Oke Ada backgroundnya Maaf Ada fillnya Klik kiri Pada tanda silang Baru klik kanan pada warna Nah seperti itu Oke bisa dipahamin ya Itu konsep dasarnya Cara membuat efek Hapstone Nah Kalau udah Paham Kita akan mencoba Membuat Seperti ini Seperti ini ya Saya block semua Saya group saja Nah kita akan mencoba Membuat efek Seperti ini Oke Saya copy saja deh Ini Saya copy Ctrl C Saya taruh di Halaman baru Nah kita akan coba Membuat seperti ini Oke Saya posisikan disini Langkah pertama Buat ellipse Dengan menggunakan ini Elliptical Atau lingkaran Buat lingkaran Seperti ini Oke Diberi warna Ini warnanya Saya ambil warna RGB Warna disini ya Disini menentukannya Windows Color palette Saya pilihnya RGB Jadi warna RGB Lebih Cerah gitu ya Saya kasih warna hitam Gitu ya Saya convert to Bibmap Bibmap Convert to Bibmap Color modenya RGB color 24 bit Dibikin berapa 200 misalkan Resolusinya Karena saya maunya Segini kecil-kecil aja Di pinggirnya Oke Terus di Bibmap Blur Gaussian blur Nah ini Kalau blurnya Kita tambah Ini sebaran Titiknya ini Lebih luas Misalkan saya tambah Jadikan 20 misalkan Nah seperti ini Baru saya Oke Baru Bibmap Color transform Pilih Health tone Nah inilah hasilnya Oke Kalau misalkan Di oke Ini hasilnya Oke Seperti ini Nah kalau di tengahnya ini Ada titik-titik juga Sebenarnya Cara ngakalinya Kalau seperti ini kan Gak ada nih Cara ngakalinya kita buat Lingkaran juga sama Elip ya Atau di tengah sini Oke Kita besarkan Tekan Besarkan Lukasi warna hitam Begitu ya Besarkan begini Tekan Shift ya Baru Hapus garisnya Klik kanan Terus tanda silam Nah jadi seperti itu Oke udah selesai Ini kita blok saja Blok seperti ini Baru di grup Klik Toolbar ini Atau ctrl G Oke berikutnya kita buat Lingkaran ini Yang pertama Kita buat lingkaran dengan ellipse juga Sama tekan ctrl Biar benar-benar bulat lingkarannya Saya taruh disini Terus saya Besarkan sedikit lagi Seperti ini Terus saya duplikat jadi dua Begini Klik kanan Geser baru klik kanan Kalau kurang besar dibesarkan saja Terus berikutnya yang ini Sama ini kita sejajarkan Di blok begini Tekan E pada keyboard E itu rata tengah Tapi horizontal E Nah jadi dia rata ini Ini kita gabungkan saja Seperti ini geser salah satunya kesini Nah begini Sudah Seperti ini baru di blok semua Akan tampil sebuah kelompok shaping Seperti ini Pilihnya yang well Nah Gabung Baru kita besarkan Seperti ini Oke cukup Oke Seperti ini ya Nah berikutnya kita buat Kita warnain dulu deh Kita warnain Kita warnain Warnanya ini Interactive fill Nah pilihnya yang ini Content Kita pilihnya ini Linear Nah yang sebelah sini Klik Diambil warnanya Mau warna apa Kalau saya samakan Ambil warna disini Samakan gitu Atau anda warna lain Gak apa-apa Disini Saya ambil lagi warna Samakan Nah di tengah sini Ini saya geser dulu deh Saya geser kesini Di tengah sini Double click saja Double click Nah gitu ya Akan muncul handle baru Untuk memberi warna Saya ambil warnanya Samakan dengan warna yang disini Nah seperti itu Oke Nah berikutnya Kita akan buat lingkaran ini Epic helpstone lagi Kita pilih Elip Tekan control Begitu ya Terus diposisikan disini Kalau terlalu besar Dikecilkan saja Cukup begini Oke cukup sementara ya Pilih begini Warna hitam Baru pilih Bipmap Convert to Bipmap Kita pilih Misalkan kita kecilkan Biar nanti Efeknya lebih besar Titiknya Misalkan 150 Kita buat DPI nya Color mode nya tetap RGB color Baru kita blur Bipmap Blur Baru gaussian blur Nah ini Dikurangin Dikurangin Biar sebarannya Tidak terlalu Luas Dikurangin Misalkan 15 Masih terlalu besar 10 deh Sebarannya Oke 10 Saya oke Baru 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 Bipmap Color transform Pilih Helpstone Nah ini hasilnya Seperti ini Oke Udah jadi Di oke saja Nah berikutnya Kita buat lagi Lingkaran di dalamnya Lingkaran lagi Tekan control Untuk membuat Lingkaran benar-benar Bulat Begitu ya Kita posisikan Disini Oke Saya kecilkan Lagi sedikit Setelah disini Lalu kecil ya Misalkan dikit lagi Oke Seperti ini Oke Nah Berikutnya kita efek Pewarnaan Kasih efek pewarnaan Seperti ini Caranya sama Ini Interactive fill Pilihnya Content juga Tapi Yang disini Pilihnya adalah Elliptical Nah elliptical Seperti ini Dibalik saja Begini Nah ini Yang tengah Kita kasih warna Agak-agak Merah Gitu ya Begini Oke Yang disini Yang di ujung sini Nah ujung sini Di ujungnya Kasih warna Samakan aja Warna ini Begitu Nah nanti Di tengah-tengah sini Kita kasih warna Kuning Kuning Oke Seperti ini Nah ini merahnya Kurang Kurang mantap Kita kasih merahnya Yang Merah sini deh Oke Begini Kita taruh Di sudut sini Oke Merahnya Kurang keluar Kita tarik Tarik begini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Hilangkan garisnya Klik kanan pada Tanda silang Seperti ini Kita taruh di sudut sini Oke begini Baru kita buat Effect lagi Ini Elfstone lagi Lebih kecil Lebih kecil Ininya Titik-titiknya Misalkan saya buat Begini Besarnya Oke Saya kasih warna hitam Bitmap Convert to bitmap Ini saya pilih yang Lebih kecil 200 Nanti hasilnya sama Seperti ini Kecilnya Oke Baru kita blur Bitmap Blur Gaussian blur Pilih yang 10 saja Oke Baru bitmap lagi Salah transform Pilih Elfstone Oke Seperti ini Baru kita Masukkan Disini Oke Getser saja Kalau susah dengan menggunakan mouse Dengan anap panas saja Nah Oke Baru kita buat ini Elliptical lagi Elfstone juga Begini Kasih warna langsung Hijau Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Bitmap Convert dulu Jadikan sama 200 Atau kita tambahin Lebih kecil lagi 250 Titiknya Begitu Baru bitmap Di blur lagi Gaussian blur Mungkin ini Kalau 10 terlalu Luas Sebarannya Saya pilih 8 Misalkan Oke 8 Baru saya posisikan aja Disini langsung Sebelum kita kasih efek Elfstone nya Seperti ini Nah Baru di Kasih efek Bitmap Color transform Elfstone Nah Seperti ini Baru di Oke Nah ini hasilnya Matanya Berikutnya kita Copy ke sini Kita duplikat Ini di blok Begini Nah Di geser Baru klik kanan Pada mouse Untuk meng-copy Terus dibalik dengan ini Mirror Horizontal Terus kita letakkan disini Posisinya Oke Oke Seperti ini Nah Kalau misalkan Perataan nya mau Pass Di blok semua Seperti ini Gitu ya Baru tekan E pada keyboard Rata tengah Tapi Horizontal Nah Seperti itu Nah ini hasilnya Terus Kalau sudah Di blok semua Di group Atau ctrl g Pilih ini Baru di blok lagi semua Tekan C pada keyboard Biar rata sama Ini yang bagian bawahnya Tekan C ini Rata tengah Tapi vertikal Nah seperti ini Nah ini hasilnya Nah Berikutnya tinggal Membuat Paruhnya Ini Paruhnya Kita Minta Garis bantu aja Ambil garis bantu disini Di garis bantu Vertikal Di mistar Tahan Nah begini Kita akan membuat paruhnya Dengan menggunakan Pen Pen tool Misalkan saya mulai Dari sini Pen toolnya Oke dari sini Dari bawah sini aja Sini Klik Nah baru geser ke sini Klik tahan Buka Kita membuat paruhnya Oke Ini Biar bisa membengkokkan ke sini Diputus dulu handle nya Tekan ALT pada keyboard ALT baru di klik Di titik Akhir Baru klik disini Kalau susah di zoom saja Oke Disini Klik tahan Tarik Nah begini Oke Baru handle Diputus lagi Tekan ALT Baru di klik disini Baru kesini Nah ini sudah bisa Di warnain Kalau misalkan Posisinya ini Mau kita geser Titiknya ini Rubah menjadi Shape tool Ini titiknya digeser ke sini Sedikit Oke Begitu Oke Kalau misalkan paruhnya kurang lebar Ini digeser ke sini Sedikit Oke Dikasih warna sama Misalkan ambil warna ini sama Kita ambil warna dengan menggunakan ini Color airdrop Ambil warna Tumpahkan disini Nah seperti itu Nah tinggal dibalik Dibalik kesini Digeser Klik kanan Ini dengan menggunakan Mirror horizontal Dibalik Tinggal diposisikan Klik di titik putih ini Geser ke sini Tempelkan Nah seperti ini Tinggal warnanya dirubah Warnanya Dengan warna lain Ambil lagi Misalkan disini Begini Oke Tinggal jambulnya ini Nah jambulnya sama Kita bisa menggunakan Paint tool kembali Begini Oke Jambulnya Simple sih buat jambulnya begini aja Dari sini Klik disini Lengkokin begini ya Jambulnya Jambulnya suka-suka Anda aja sebenarnya sih Tekan alt Kesini Lalu tarik kesini lagi Tekan alt lagi Klik titiknya Lalu tarik disini Kesini Kesini misalkan Baru kesini lagi Begini Klik alt lagi Kesini Kesini tarik lagi Begini Alt lagi Terus disini Baru kesini Begini Sesuai dengan keinginan aja sih Jambulnya Kesini Alt lagi Baru kesini Kesini Ketemukan di titik Awalnya Baru kasih warna hitam Jadi seperti ini Kalau membuat yang ini Beda warna Jambulnya Kita menggunakan ini aja Ini 3 point kurpa Gitu ya Dari sini Saya zoom Dari sini Klik kesini Ini kan Dari sini Klik Tahan Geser kesini Kesini kan Dari sini Klik Tahan Geser kesini Kesini kan Nah untuk bisa memberi warna Ini kan masih garis nih Nah masih garis kan Biar bisa diberi warna Kita bisa menggunakan ini Smart fill Tentukan dulu warnanya apa Biar smart fillnya langsung mengisi Nah begini Smart fill Pilih warna Tempakan disini Nah begini langsung Oke Sudah begini Diblok semua Klik kanan pada tanda silang Untuk menghapus Garisnya Kecilkan jambulnya Taruh disini Oke Buat alis gimana Buat alisnya ini Oke Ini Sama pen tool juga Klik disini Disini ya Zoom saja Klik disini Klik Baru klik Geser Gak usah ditahan Maksudnya geser Disini Baru tarik begini Kita bengkokkan alisnya Nah Untuk memutus ini ALT Baru klik Baru klik disini Titik lagi yang awal tadi Bengkokkan lagi Nah Gitu hasilnya Tinggal dikasih Warna Pinyal Geser kesini Klik kanan Dibalik dengan ini Petakan disini Kembali Nah inilah hasilnya Oke Gimana Semoga mudah dipahamin Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol Yang akan suka Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan terbuka gratis Jumpa lagi di Tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya